IPDN Kemendagri menggelar percepatan vaksinasi booster di Kendal, Jawa Tegah. Kali ini, Pondok Pesantren menjadi target vaksinasi karena minimnya vaksin booster yang menyasar pesantren di Kendal. IPDN Kemendagri dan TNI Angkatan Laut menggelar vaksinasi booster massal di Pondok Pesantren Modern Selamat dan PT Mas Arya Indonesia Boja. Sebanyak 62 nakas gabungan dikerahkan di dua lokasi vaksinasi ini. Menurut Rektor IPDN, Hadi Prabowo, angka vaksinasi booster di Pesantren di Kendal, Jawa Tengah masih minim. Ia berharap para santri dan masyarakat sekitar dapat menjalani bulan Ramadan mendatang dengan terlindung dari COVID-19 varian Omikron. Bersama TNI Angkatan Laut dan Pemda Kabupaten Kendal, kita lakukan percepatan vaksinasi booster. Yang kemarin sebetulnya kita sudah tiga, tiga daerah. Ya, jadi satu paket dari Batang, kemudian Kendal, besok Kota Semarang. Kita akan menghadapi hari puasa, nanti kita lebaran ya, supaya seluruhnya aman dan COVID-19 segera musnah dari Indonesia. Meski sudah di booster, Hadi mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada untuk mengurangi penularan COVID-19. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, ANYUS MAPORKAN